Di knockdown, Rasha sendirian aja kali ini, tapi masih bisa memberikan damage-damage setuju ke arah tim Eko dan gak menyerah. Coba untuk teping-teping lagi, Eko. Tumpang tiga orang, Rasha menjadi orang terakhir kali ini. Bakal ngelawan serang Aldi, ternyata hati-hati aja gitu kan. Oke, kali ini Bima Sakti bakal cuman dituruhin sama dua tim. Gue bingung Bima Sakti ada apaan, oke hayu, tapi lo gak perlu juga untuk all in gitu. Kalau observatory gue masih make sense gitu lo, lo duel in. Kenapa? Karena escape tool-nya juga atau tempat larinya juga enak sebenarnya. Lihat daripada Dura Prime kali ini Amora bakal coba galak juga. Udah kehilangan dua anggota, nampaknya kawan-kawan dari stay ship kali ini. Dan tersisa John serta John. Tapi nampaknya masih bisa melawan satu jump shot terlebih dahulu. John berhasil membuka seorang Amora, tersesendirian dari seorang Nating. Tapi Nating tulus kali ini bakal coba bermain terlebih dahulu dengan melawan satu jump shot. John jauh udah mulai terpikau. Satu lawan satu, bewan gak sih boss? Masih coba di jump shot dulu. Eh gak ada orangnya, reload dulu gak sih? Karena lo lihat dari seorang John. Masih coba bersih, tapi di belakang. Ada orang ketiga. Eko Esports datang. Langsung Dardy Dura Dara. Coba dicari sebuah Madara Prime rata. Bersama dengan di stay ship. Bye bye. Wah, baru satu setengah. Baru mereka bisa memaksimalkan pundi-pundi point kill di sana. Nah, tapi kali ini bakal coba tarik lagi ke arah belakang. JRC juga sudah mulai moving terlebih dahulu kali ini. Beberapa tembakan bakal coba dibuka. Tapi kalau kita lihat dan perhatikan, JRC masih menunggu juga untuk diberikan pertanda. Baik nampaknya, tapi nampaknya masih belum ada juga pertanda baik. Karena lo lihat, lagi dan lagi masih terkunci pergerakannya. Walaupun teman-teman dari PBM udah mulai datang. Ini dia pertanda baik. Dua anggota dari PBM harus kandas. Bakal coba langsung dialain. Coba langsung tiga orang masuk ke dalam rumah L. Dan tiga-tiga ngembangkan tempat terkenak. Dan sedangkan satu orang tersisa di sisi atas tidak bisa memberikan backup. Dan harus melarikan diri dari serang Buyan kali ini. Bye bye. Pastinya tiga temannya bakal coba dikandaskan. Bukan baki kok bunda, tapi tembakannya masih belum ada yang menangis sasaran dari arah JRC kali ini. Masih coba bergerak. Ya ampun, zonanya ternyata pas banget darah mereka. Bakal coba masuk dengan serang lift. Tapi kerana dari serang Buyan. Berhasil menemukan dirinya sendiri kali ini. Lim. Satu champsat bakal sempat diusahakan. Belum mengenai sasaran. Sempat balasan bakal sempat dilakukan terlebih dahulu. Tapi dapatnya. Layas juga harus menghilang. Jigo. Benda di orang terakhir. JRC harus tumpang di posisi X10 Vice. Cukup tenang dengan penggunaan double barrelnya kali ini. Wow, sayang banget dari JRC. Sebenarnya tadi udah nahan. Coba untuk naik. Malah ketemu sama tim Rosugo. Tapi yang aku spot tadi adalah bom bunuh diri. Agak kaget. Kawan-kawan. Evos Immortal. Satu lemparan granat. Masih bisa mengikis HP dari serang Mance. Tapi Mance dengan inhaler ya. Sedat dulu ya kan. Mundur lagi lebih jauh. Tapi hati-hati. Masih juga lemparan granat cukup mengganggu. Tapi Zack. Kali ini harus bonder terlebih dahulu. Karena memang sudah menerima. Cukup banyak. Terlanjur masuk atas orang Jojon. Gak bisa mundur lagi boss. Double vector di tangan. Tapi ternyata RZZ kiri gak sadar. Bakal coba diajar juga mati. Ada clue oleh yang bakal coba di pop up. Ternyata 10 Turner. Masih bisa dibuka oleh Evoce Mortal. Yes, masih bisa diselamatkan oleh Tab Turner yang dibuka kali ini. Tapi gak bakal terlalu lama tentunya. Karena kalau kita lihat udah sangat amat berdekatan dari Rasha juga. Kali ini udah berada di pinggiran pagar. Yang mungkin posisinya udah terspot juga oleh tim 69. Kan disorong Jansport fun. Bakal beragal ditubahkan. Dan bahkan waktu dipulangkan langsung ke arah lobi. Dua player aja tersisa. JR udah berhasil dipulangkan juga. Dan dari 69 dengan dua player tersisa. Di posisi yang berbeda juga. Split Washington bakal coba untuk regroup lagi kali ini. Beberapa fragilnya tetap mulai dileparkan. Zek bakal coba untuk maju. Tapi Mas harus ditumbangkan juga kali ini balasan yang cukup baik. Dari tim 69 tapi satu player aja tersisa. Coba untuk mundur lagi. Dan merelakan tiga temannya dipulangkan ke arah lobi. Aduh sayang sekali. 69 e-sport kali ini masih belum bisa bermain dengan maksimal. Ini 69 adalah salah satu tim baru juga ya menurut gue ya. Untuk menuju ke arah depisi dua nantinya gitu kan. Jadi kalau butuh pelatih atau coach bisa kontek-kontek gitu kan. Oke masih ada yang pasti mortal gitu kan. Kenapa jadi saya promosi ya. Bukan saya bercanda. Masalah konteks saya untuk saya sarankan teman-teman saya. Karena banyak sebenarnya teman-teman saya yang banyak pahamannya. Berpotensi menjadi pelatih. Tapi sampai sekarang masih jadi player juga. Maksain kendak gitu kan. Padahal udah gue bilang kakak bisa lo jadi pro player gimana caranya juga. Tangan lo udah tangan lambat ya. Tangan-tangan orang tua. Oke. Kali ini 69 e-sports. Benar-benar berdiam diri. Menyamar dulu ya kan menjadi lemari ya kan. Karena bersama-sama dengan lemari juga ya. Cosplay dulu loh cosplay. Diam-diam-diam-diam tapi nyala di pojokan gitu kan. Bahaya juga kalau ada yang ngintip ini nyala-nyala apa nih bentar gitu kan. Perasaan gue gak beli barang-barang yang nyala kata yang punya rumah. Agak maling yang terlihat gitu ya. Kayak sia-sia sebenarnya. Tapi kalau kita lihat lagi dari Bu Yan. Bro. Wow. Satu last man standing berhasil memulangkan satu player. Yaitu Hunter langsung dipulangkan begitu aja. Dan kita bakal lihat juga satu last man standing tadi dari si seorang Bu Yan ya. Udah coba untuk masuk dalam zona. Hati-hati ada tim 9 juga. Dan ternyata BBM X4 Guns harus puas di posisi ke-9. Brutal. Masih coba untuk masuk dalam zona. Ada dua tim berada di sebelah kiri dan kanan yang mungkin bakal coba menghalangi mereka. Tapi 69 e-sports yang nyala-nyala tadi harus pulang juga di posisi ke-8. Sayang sekali harus tumbang di posisi ke-8. Posisi yang gak cukup baik sebenarnya untuk kita bilang placement point. Tapi untuk para survivor yang ada di rumah jangan lupa. Hey tombol like-nya mana. Tombol like-nya mana. Aku tengok ini masih dikit ya kan. Kepecahkan pola kalian kalau kata Bang Bud ya. Jangan kalian main-main dengan kukumatikan streaming ini kalian. Bisa nonton lagi nanti. Like-nya tebusin lagi. 3.000 like. Let's go, let's go, let's go. Menjadi target tapi naikin dulu aja ke 1.500. Yow bisa yow komunitas free fire. Tapi kalau kita lihat dari seorang rahasia kali ini. Bakal coba melakukan satu pertempuran dengan kawan-kawan Eko Ipoh versus Eko. Berhasil menembakkan satu orang jujur. Setup glue oleh yang cukup cepat dilakukan oleh kawan-kawan dari Eko Isport kali ini. Masih coba bersiap terlebih dahulu di arah belakang. Bakal coba memberikan salah satu backup terhadap teman-teman. Tapi lihat satu anggota dari Eko bakal coba terpikof. Yang ternyata menjadi mangsa selanjutnya untuk Evoz. Tapi gak ada granat. Gak bisa mengeksekusi dengan cepat. Rasha harus mundur lagi alon-alon. Karena masih terlalu jauh brutal. Di sisi liner setumbang. Di tangan kawan-kawan rebel teams. Tapi kita masih beralih. Terlebih dahulu Ipoh coba bertahan. Dan digempur dari dua orang sekaligus kali ini. Nampaknya karena lo lihat. Dari arah Ipoh mau gak mau bakal coba mundur ke arah rumah hancur. Tapi nampaknya di sisi lain Eko bakal terus mengejar. Terkunci kawan-kawan dari Ipoh. Tapi tembakan demi tembakan. Bakal coba dibuka oleh mereka. Dan ada bala bantuan dari tim lainnya. Yaitu Dewa yang coba ikut campur. Tapi Duk ternyata lebih memilih objektif kali ini. Bakal berpindah dulu targetnya. Ipoh di skip. Fokus ke arah rebel team. Dan satu persatuan. Coba komen yang terakhir. Dan bye-bye rebel team harus di posisikan. Yes. Dan 6 point kill juga udah diamant. Kenal Eko bakal balik lagi ke arah tim Ipoh. Satu menerima berhasil tumbangkan lagi. Dan langsung komen menjadi sebuah kill. Rasha masih terserah disana. Masih ada seorang Zack juga. Berada di bagian atas dari rumah yang udah hancur. Satu frag grenade masih aman. Ada glue. Masih aman. Tapi Duk gak bakal menyerah kali ini. Coba untuk merebakkan frag grenade. Dan kesulanya hati-hati. Ada tim dewa juga. Yang udah me-spot kepada mereka. Dan bakal seorang ombak. Ombak udah berhasil di knockdown. Rasha sendirian aja kali ini. Tapi masih bisa memberikan damage-damage. Setuja ke arah tim Eko. Dan gak menyerah. Coba untuk tapping-tapping lagi. Tapi Eko dengan 4 layarnya. Tentunya bakal sulit ditumbangkan juga oleh seorang Rasha. Aduh ini Rasha sih emang udah punya pilihan. Selain tumbang ya gue rasa ya. Karena lo liat. Eko juga masih menunggu terlebih dahulu. Tapi nampaknya mereka juga berlari. Bermain objektif berpindah tempat. Langsung coba menuju ke arah rumah hancur. Atau broken. Hmm. Broken house ya. Bukan home ya. Oke. Masih coba untuk berpindah dulu. Udah ada rumah sabun juga. Yang bakal coba diduduki oleh 2 tim. Tapi Rosuko. Satu kerana dari senang. Berhasil berpindah tiga anggota dari Rosuko. Dengan begitu cepatnya. Marawa bertempur di dalam satu rumah sabun. Ada tulurit gaming juga yang bakal coba dilakukan oleh satu anggota. Nampaknya Dewa United di sisi lain juga harus tumbang. Di posisi keempat. Marawa masih bisa mengacak-ngacak rumah sabun yang dibuiki oleh Dewa United kali ini. Dan masih bertempur di sisi luar. Terdengar suara-suara tembakan. Tiga tim masih tersisa. Rasha bakal diem-diem baik. Gak mau ikut tempur karena Eko eSport masih fokus terhadap Marawa kali ini. Ada lepar-leparan granat bakal coba masuk. Dua orang. Satu orang. Ya ampun lain menjaga bakal coba diinjak sama sarang pansi. Harus tumbang juga di sana. Terus ada dua orang. Gak harus coba mencari posisi. Bakal coba diend juga beberapa layar yang ada. Jadi kalau kita lihat dari sana Eko. Tumbang tiga orang. Rasha menjadi orang terakhir kali ini. Bakal ngelawan sarang Aldi. Ternyata Rasha diam-diam mengajutkan. Dan ini dia Rasha. Bagi lanjaib kita. Berhasil mendapatkan. Berhasil mendapatkan.